Seorang pria parubaya hampir menjadi bulan-bulanan warga. Pasalnya yang bersangkutan bersama rekannya tertangkap basah mencuri handphone di warung dan homestay. Satu pelaku melarikan diri saat hendak ditangkap. Dalam sebuah video amatir, T warga kota Solo, Jawa Tengah, nyaris menjadi bulan-bulanan warga desa Watukarung, kecamatan Peringkuku, Pajitan. Pelaku tertangkap basah mencuri empat unit handphone dari sebuah homestay, dan warung minggu sore. Bahkan saking geramnya, warga juga menghancurkan motor milik pelaku menggunakan balok kayu. Saat kejadian, petugas aparat yang datang ke lokasi mengamankan pelaku untuk dibawa ke Mapolres, Pajitan. Sementara itu, satu pelaku berinisial G lari ke arah hutan saat hendak ditangkap. Saat diinterogasi, kepada petugas pelaku mengaku, nekat mencuri saat situasi sepi, namun tiba-tiba korban mengetahui aksi pelaku. Pak Pajitan maunya ngapain, Pak? Main. Cuma main. Terus tiba-tiba bisa ngambil handphone itu gimana? Tergiurnya sama orang tidur, Pak. Terus tergiur gitu ya? Rencana mau dibuat apa, Pak, HP-nya? Ya, kalau udah kena itu, itu, ya bagian tak pakai sendiri, karena HP-nya jelat. Oh, mau dipakai. Sebelumnya pernah mencuri, Pak? Kalau di situ nggak pernah, Pak. Kalau di lain tempat? Lain tempat sebelumnya? Dulu waktu saya berjangan, Pak. Tahun itu berapa itu? Wah, apa-apa, masih udah 15 tahunan. Kasusnya? Ini udah sepeda tahun. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pacitan AKP Dika Hidian Wiratama menjelaskan, pelaku merupakan seorang residivis dengan kasus serupa beberapa tahun lalu di wilayah kota Solo. Sementara itu, satu pelaku yang kabur berhasil diamankan pada Senin pagi dan saat ini masih mencari barang bukti yang dibuang oleh pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP ayat 1 dan 4 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman selama 7 tahun kurungan penjara. Edwin Aji, JTV, Pacitan. Terima kasih.